Proporsinya, jadi misalkan dia makan pagi sekitar 25 persen, makan siangnya 35 persen, makan malamnya sekitar 25 persen, sisanya adalah 10-15 persen, itu adalah cembilan. Jadi misalkan gini, saya senang edukasi ke pasien, misalkan pagi dia makan jam 7 pagi, jam 7 pagi dia makannya misalkan hanya roti atau simpong atau jagung gitu ya, yang tidak terlalu berat gitu. Nanti dia 3 jam turunnya makanan gini jam 10, atau jam 7 itu dia posisi dia makan besar, katanya makan ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu ya. Nah komposisi itu nanti dipelajari lagi, karbohidrat kira-kira kalau secara total itu adalah 35-40 persen, kalau protein sekitar 20-15 persen, lemak berapa persen, kurang dari 10. Nah artinya komposisi ini harus dipenuhi dalam satu hari, nah itu terbagi nanti makan pagi, siang, sore ya, kabin jalan malam, ditambah dengan 3x9. Nah kalau pagi misalkan dia makan jam 7 pagi, makan besar sarapan, nanti dia ketemu lagi makan jam 10, ya jam 10 dia makan selingan, nanti jam 1 dia makan besar, jam 4 dia makan selingan, jam 6 atau jam 7 makan besar, tapi tidak ketemu karbohidrat, atau karbohidratnya maksudnya sedikit, terus nanti jam 8 malam dia boleh makan selingan, gitu ya. Selingannya apa? Saya semuanya gini, 5 macam jenis masakan, 1 direbus, 2 dikubus, 3 dibakar, 4 dibaceng, 5 di pepes, gitu. Jadi tidak boleh ketemu gorengan, gitu, intinya itu aja, tidak boleh ketemu gorengan, tapi kalau terbilang bunga, nggak boleh gorengan, nanti dia bingung, saya harus makannya kayak mana dokcap, masaknya. Makanya saya jelasin, direbus boleh, dikubus boleh, di pepes, gitu, dibakar, atau dibaceng boleh, tapi tidak boleh ketemu gorengan. Kalau ketemu gorengan boleh, misalkan seminggu dua kali, makanya teman-teman di fast food itu nanti di tingkat 1 latihan aja, latihan artinya bikin meal plan, gitu, meal plan yang sesuai untuk pasien-pasien daikannya. Nanti aturannya itu ada di perken itu ada, sudah di list, dilihat lemah berapa, karbohidratnya berapa, makannya seperti apa, begitu. Jadi kalau saya, senangannya adalah, nah karena hanya sedikit porsinya, tapi sering. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dr. Eduard dari Puskesmas Malumai. Ya, mau saya tanyakan dengan Dr. Sukma, nanti Pak Daya juga bisa orang-orang. Jadi, untuk kami di Puskesmas, saya pernah juga dapat pasien agak beberapa kali, kalau menurut kami sudah waktunya untuk kami rujuk. Tetapi, dengan berbagai alasan, tetap tidak mau. Jadi, apapun alasnya tetap di maunya Puskesmas, ini untuk kasus diabetes. Kebalikan lagi yang disampaikan dari DR rumah sakit. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk kami di Puskesmas ini menghadapi pasien-pasien seperti ini? Kapan waktu yang tepat untuk pasien DMT berdua? Kami memulai menggunakan insulin, terpulau nanti biarnya mau ke rumah sakit atau tidak. Parameternya, apakah itu tadi seperti yang Dr. Sukma sampaikan, nilai wakil A1C-nya di sekitar 7% atau adakah perusahaan sintomatis ini yang sudah mungkin, yang harus dilujuk. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang bagi yang lain mungkin gampang. Saya juga masih bingung. Cara paling gampang untuk membedakan pasien ini, ini tipe 1 atau tipe 2. Itu ya Dr. Marasi. Terima kasih. 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 sehingga kita nanti masih tahu dasarnya yang tepat seberapa kalau sudah terkendali baru terkendali sehingga terkendali itu seberapa sih kalau pulang darah kuasa jelas ya harapan kita kalau terkendalinya 80 sampai 130 itu harapannya segitu kalau kuasa kalau yang setelamakan antara 80 sampai 180 itu bagus banget kalau di atas misalnya pulang darah kuasanya sudah di atas 900an pulang darah selamakan itu 200an tapi tidak terkendali walaupun dengan sudah 3 macam ombak rujuklah karena komplikasinya bahaya itu kadar dua darahnya dikatakan terkendali kita hukumnya sampai berapa lama sebulan, dua bulan jadi kalau di atas itu hal ini jelas ya biasanya kita cek per 3 hari apakah nanti stabil atau hanggang dalam waktu 3 bulan 3 bulan 3 bulan itu ada tulisannya disitu di daun itu kalau sudah 3 bulan tidak terkendali nanti itu tidak darah itu gitu ya nanti pasiennya ditakut-takutin itu tidak terkendali kalau tidak terkendali dari pada bapak ibu dan bapak ibu rumah sakit saja itu nanti kita tinggal lanjutkan kalau misalnya terkontrol begitu saja kalau bapak ibu tidak bawa rumah sakit nanti ya tidak bayar tidak terkendali tidak terkendali tidak terkendali tidak terkendali tidak terkendali tidak terkendali dan tipe satu dan tipe kedua sebenarnya sulit-sulit gampang sih sebenarnya kalau berdasarkan usia sudah kalau usia muda sudah kena duluan mau kita pakai wadeng gimana saja tidak akan terkontrol gula dalam harus pakai insulit biasanya dia datang di usia pertengahan misalnya udara datang di usia 20-an terus dia baru kena kecil manis itu sudah kalau dia masih muda masih anak-anak sudah kena kecil manis itu sudah satu nah itu itu gampangnya buat kita ya praktisnya sebenarnya ada sempurna anak-anak yang lain tapi di sini tidak udara juga masalah dtp2 dtp1 urusan kita rumah sakit yang tidak boleh nanti karena nanti kita pasti untuk berikan dtp1 udah kalau usah dcp1 pasti tidak harus dapat insulit ada lagi tidak selamat 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 apakah dia bisa divaksin atau enggak dulu waktu screening pertama itu diketahui kalau kadar gelang HbA1c di bawah 9 itu eh di atas 9 ya itu memang tidak boleh divaksin kalau sekarang itu tidak ada lagi menggunakan barum gelang HbA1c sebenarnya itu bagaimana untuk melaksanakan secara klinis di kita kemudian yang kedua sebenarnya apa sih efeknya apabila kita tetap melaksanakan atau memberikan vaksinasi itu kepada pasien-pasien HbA1c itu di atas daripada 7,5 atau pagi 9 kemudian yang ketiga kapan yang dikatakan pasien itu benar-benar terkontrol gulanya dan yang terakhir kapan sih pemutusan kita mempunyai si pasien itu wajib menggunakan OAD dengan barumeternya apakah bisa dengan pemeriksaan gula darah sederhana yang ada di di terima kasih dok konkret ya dok ya gimana sih saya mencoba menjawab yang pertama poin 1 tadi yang terkait COVID dan poin HbA1c jadi kalau yang sebelumnya HbA1c yang kita sama dengan kutus setengah gak boleh ya dok jadi kita tunda dulu sampai HbA1c stabil tapi ternyata perjalanannya diubah sama Kementer sama Parti ya persetakannya perhimpunan di dalam Indonesia bahwa ternyata HbA1c sudah dituarkan ya jadi itu tidak menjadi syarat lagi untuk kita melakukan vaksinasi nah disini sebenarnya adalah poinnya karena yang kita gunakan adalah ini adalah inaktif vaksin jadi vaksin yang sudah dimatikan jadi secara umum secara umum secara teori itu sangat aman artinya pada kondisi apapun sangat aman makanya poin pertama kalau kita lihat di screening meja 2 itu kan jika ada infeksi infeksi atau suhu di atas 37,5 maka belum kita tunda dulu kejualangan vaksin jadi secara umum penggunaan vaksin yang saat ini itu adalah vaksin inaktif atau mati jadi dia boleh saja jadi saya juga udah pernah konsultasi ditinggalkan dengan penggunaan bahwa secara jeneral kalau untuk 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 sekalipun sebenarnya aman tapi memang kita belum keluarkan peraturannya dan secara ini kita belum punya objek penelitian lebih lanjut tapi secara teori elman jadi kontrol dikemic yang seperti apa kalau saya satu adalah saya kuatin anesis secara dia datang dia jalan dia tidak dalam kondisi dia skres metabolik yang berat tidak sesak tidak penurun kesadaran tidak ada infeksi terus kita cek gulanya ya gulanya dibilang tinggi ya tidak rendah banget maksudnya stabil ya tidak kita misalkan 200 misalkan 180 aman-aman saja artinya kita lihat dari apakah status secara fisiknya dia bagus misalnya secara penampilan dari belinya sebaik kita tidak berlaku S1C selamat diadok terus beladarannya artinya bagus bagus ini artinya tidak bagus biasanya 200 250 220 kalau kita rasa misalnya boleh silakan karena secara umum vaksin itu juga aman kalau sekarang kalau tidak salah 3 hari lalu ada share di grup mana bahwa yang screennya itu kan poinnya kalau dulu sudah belasan kalau sekarang sudah 7 dan 7 poin dan kalau gak salah DN termasuk kalau gak salah enggak sudah gak termasuk artinya secara umum kita pembunaan pada vaksin pada vaksin DN sudah aman jadi memang ada syarat mutlak dimana kita harus menggunakan OAD kapan kapan kita harus menggunakan OAD langsung jadi nanti ada beberapa kriteria satu dia yang memang pasun dengan DN tipe 1 benar kata dokter daya tadi bahwa onsetnya biasanya onset usia biasanya DN tipe 1 usianya lebih muda kalau di rentang itu di bawah 45 ada yang bilang 40 tahun kalau kena kena DN terus klinisnya jelas gula dalahnya di atas 500-600 terus dengan kalau ada fasilitas pemeriksaan antibody karena yang ada antibody pada sel papras itu hanya DM tipe 1 kalau DM tipe 2 gak ada karena dia relatifnya sama resistensi kalau DM tipe 2 kalau DM tipe 1 pasti diterimukan antibody tapi pemeriksaannya biasanya di rumah sakit lanjutkan gitu terus yang kedua kalau dia pasien dengan infeksi sangat berat atau infeksi berat ketiga ibu hamil ibu hamil gak boleh pakai OAD ibu hamil itu dia diet dulu biasanya kalau disitu nanti saya juga gak begitu hafal jadi gula darah kuasa berapa sampai berapa gitu ya gula darah yang selamakan berapa sampai berapa dia pengaturan diet di 7 hari biasanya sama ujin sebelum dikonsultar ke kita dia pengaturan diet 7 hari kalau 7 hari gak berhasil insulin insulin apa insulin human insulin biasanya dipakainya human insulin dari manusia gitu cuma kita biasanya gak ada sediaannya jadi pakainya insulin yang analog kayak novor apa novor apit boleh jadi jangan menggunakan OAD atau pasien TB pasien TB itu kita sangat tidak menggunakan OAD karena satu resiko komplikasi akibat misalkan kayak etan butol etan butol mengata kalau salah nah etan butol mengata kita gak bisa beda ini etan butol karena etan butol atau karena neuropati eh maaf regenopati atau yang kedua biasanya karena apa rifampicin rifampicin itu kalau dia berinteraksi sama OAD apa aja dia akan menurunkan ini farmakodinamik nya si rifampicin jadi lebih baik kita langsung pakai insulin jadi saya lebih suka kalau pasien TB pakai langsung insulin gak pakai OAD terus pasien-pasien yang dengan krisis pergelikami kayak HHD HHS hipergelikami hiperosmolastek atau dia dengan KAD harus diberikan insulin gak lagi kita pakenya OAD insulin harus walaupun misalkan buladaranya cuman 250 tapi dia nafasnya kusmol bau keton penurun kesadaran jangan pakai OAD di atas 250 berfikirlah KAD di atas 600 berfikirlah HHS tanpa ditemukan ada kusmol yang namanya juga petoasidosis jadi ditemukan keton asid jadi dia nafasnya kusmol bau keton penurun kesadaran itu dia jadi pengennya KAD kalau HHS dia pengen-peng aja tapi gula darahnya bisa 1000 hati-hati ya terus selanjutnya apa ini oh iya pre-operasi nah kalau misalkan dok di konsul ini dari berdarah gitu gula darahnya 250 bisa mau operasi jangan pakai OAD ya pakenya harus disuruh karena dia cepat harus menurunkan cepat dan juga untuk mengurangi stress metabolik ya akibat dari operasi ataupun dari infeksi langsung ada jadi memang ada kriteria-kriteria khusus kapan kita menggunakan insulin langsung ya pada kasus-kasus yang biasa mungkin kita bisa OAD dulu kita coba ya kita coba monoterapi dual triple yang dual terapi pun kita bisa kombinasi dengan insulin gitu artinya boleh kalau ada sedia insulin silahkan insulin kalau tidak enggak apa-apa berarti misalnya seperti itu pemilihan pertamanya kita langsung insulin setelah kondisi-kondisi yang mungkin tadi OAD berarti bisa kembali ke OAD bisa artinya kita tidak kalau setelah saya ketika sudah menggunakan awal OAD terus ke insulin balik lagi ke OAD bisa asal dengan catatan dengan catatan artinya gini dia stabil gula daranya stabil tapi dia ada resiko kardiofaskular penyakit jantung sudah ada CHF sudah ada gagal ginjal karena kebanyakan obat-obat OAD seperti netformin kita biasanya netformin dia tidak boleh digunakan ketika dalam kondisi laju filtrasi glomerulus kurang dari 30 ngitungnya gimana nanti ada hitungannya gitu biasanya kalau saya karena kita terbiasa ya biasanya kalau kretinin di atas 3 ditambah atau kretinin 2 usianya 70 tahun itu pasti jantung laju filtrasinya lebih dari kurang dari 30 jadi pertimbangkan obat-obat OAD pada pasien dengan penyakit ginjal atau penyakit kardiofaskular ataupun dia memiliki resiko kesana kalau memang tersediain sulit saya sarankan tetap pakai insulin jadi ada yang bertanya dok bisa masalah OAD ya tadi bisa tapi dengan catatan-catatan resiko kardiofaskular atau sudah memiliki kardiofaskular misis ataupun penyakit ginjal jadi sebentar lagi kita kan balik ke kasus ya dari kasus ini bisa berkembang lagi pertanyaannya mungkin untuk mempersingkat waktu jangan berpikir bahwa nanti orang pakai insulin akan pakai insulin selamanya bisa aja nanti kembali ke OAD kalau ini kan masing-masing 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 yang bertanya ini kan masing-masing dimana ya Pak pengurannya menjuruh dan biasanya saya sarankan saya bukanya pakai cuma bisnisnya dimana saya begitu saya buka sore atau nanti pagi lalu Pak tadi tidak kita sebentar lagi minggu depan sudah puasa jadi nanti pasti banyak pertanyaan dari pasien-pasien BN terkait penggunaan OAD pada puasa dan juga insulin khususnya untuk insulin biasanya kita pakai 3x bisa sampai 4x nah untuk yang 3x atau 4x itu biasanya yang siang itu kita skip artinya yang siang kita ilangkan jadi nanti tetap seperti yang padel bilang tadi kita pas buka padel jadi dosisnya tetap pakai yang apa tetap dosis yang awal terus nanti di setiap saat muka dan bisa juga dikurangi 50% saat sahur gitu tergantung klinis jadi bisa dikurangi 25-50% dosis awal saat sahur jadi nanti 2x penyelitikan jadi nanti misalkan dosisnya adalah 10-10-10 yang 10 yang siang sore itu dilangkan yang tadi sahur itu misalkan hanya 6 unit nanti yang buka puasanya 10 yang itu kalau ini ada kasus 1 nih ada yang mau mendor ada yang tipe 2 ya kita mau ada yang tipe 2 ada yang tipe 1 ya pasti ya TTP pasien yang tipe 2 dengan kondisi bagaimana yang dirujuk ayo ada yang mengatakan ada komplikasi komplikasi kayak keuangan kalau kita berarti kakinya luka gitu ya infeksinya besar gitu ya boleh dihujud apalagi merah lagi kesemukan sakit banget kakinya boleh atau ada pengganti kakinya merah ya salah satu kakinya atau dimiti satu terjawab ya gula darahnya tidak teratur buku-buku tapi ingat FKTP atau dokter dokter di puskesmas itu boleh mengatur basis insulin mengejas sendiri nanti saya bagikan slide-nya karena mungkin waktunya gak sepanjur bagaimana mengejasnya nanti tiap tiap tiga hari idealnya sih kalau biar gak teratur nanti kita akan ukur gula darah puasanya itu nanti untuk mengukur si lekomir untuk mengatur basis lekomir kalau gula darah selamakan itu untuk mengetahui dosis mempunyai yang akan kita berikan jadi ya biasanya lagi cuma dua ini dua ini lampangnya gitu ya oke ada lagi yang pertanyaannya tapi pak daya itu restripsinya kan BPJC itu kalau sebenarnya per April 2020 sebenarnya bukan HBA 1C saja yang menjadi dasar untuk kita memberikan insulin ada atau ataunya apa gula darah puasanya harus lebih dari belakang insulin itu berdasarkan peraturan yang terima kasih ya memang ini belum bisa seriskan oleh BPJN belum dikursi karena memang pikirannya HBA 1C aja harus padahal itu mahal-mahal jadi gini kalau pasiennya sudah beberapa tahu sudah pakai insulin dia tidak terkotor sudah pakai insulin aja terus itu nanti ke rumah sakit yang masih ini apa buku baliknya jadi sebenarnya dia gak perlu cek HBA 1C lagi kemudian yang kedua kalau dia sudah pernah HBA 1C lebih dari 9% lebih dari 9% kemudian dia kontrol rumah sakit mungkin dia awal itu kontrol dulu belum berhubungan tapi saya ketahui orang dulu sempat teribut di HBA 1C kita punya data kita tulis sih dulu HBA 1C saya akan tinggi di HBA 1C misalnya di tahun 2011 kalau mau tidak saja sih teman-teman kasihan-kasihan yang dibulang balik itu DMV 2 dalam kondisi bagaimana diusuk balik ke FKDP atau ke RBA sudah gampang ya pada komunikasi kecuali-kecuali yang terkontrol itu ya tapi punya pasien usia tua jangan streik-streik amat sih kita gak boleh misalnya HBA 1C harus di bawah 60% gak bisa kalau di bawah 60% oke lah maksudnya bisa kita rujuk balik ada lagi apa yang dokter lakukan untuk pasien dari kondisi terdua pemakaian sendiri untuk baik dan mengatakan yang paling manfaat itu berbeda edukasi itu penting cara pemakaiannya itu edukasi penting kalau pasien gak penting ya edukasi kalau di pusiesmas kayaknya pasiennya saya gak tahu beberapa pasien akunya bayar kalau saya gula saya gak tahu mungkin ada berapa yang gratis masih ada berapa yang bayar mungkin terbatasannya kalau pasien yang akun dicoba aja di TIE dikasih pembelianan sendiri biar diri bisa cek sendiri kalau saya tutup kalau pemeriksa pemeriksa sendiri semampat dibuka enak kalau dia punya alat sendiri bagaimana ini TICAR-nya apa sih saya gak tahu TICAR-nya kita lewatin aja bagaimana cara merujuk pasien TIE yang tipe 2 pemakaian sakit dengan menggunakan TICAR aplikasi apa itu saya gak tahu di pusiesmas ada ya kalau bagaimana cara untuk pasien TIE yang tipe 2 dengan menggunakan TICAR-nya pusiesmas juga ya gak tahu ya sakit nah TICAR itu punya pusiesmas TICAR itu punya rumah sakit nah saya juga baru tipe 2 nah saya juga baru tipe 2 hehehe lewatin aja ini ini teknis banget ini bagaimana yang dokter orang pasien dari TICAR-nya memakai insulin dengan dua darah tidak stabil di KTP ini yang udah kalian atur sendiri naikin-naikin sendiri BPJS ini gak masih restriksi gak kalau misalnya Jangan mengubah dosis yang diberikan kalau ada masakit izin dok jadi izin ya dok ya ini menyelah untuk obat-obat di dalam format kita acuannya restriksi yang ada di dalam format jadi seperti tadi dok enggak harus HDA 1K itu memang betul dan setahun saya sudah di jadah surat ya di tahun 2020 jadi semua restriksi prosentan maksimal hasilannya kami di dalam format jadi kalau ada di dalam format restriksi dan WT yang terbentuk kami tidak dibuat jadi seperti tadi untuk mengubah di dalam format itu maksimal 20 unit setiap kali dan kami baik lagi satu fleksipen misalnya 300 UI itu memang ada diberikan 10 UI jadi memang mudah-mudahan itu tidak terjadi kekurangan karena biasanya pun BPTP jadi ya dok itu biasanya mengembihkan pada saat di IBR di rucut balik sorry di rucut balik ke FKTP dokter-dokter di FKTP bisa menaikkan atau mengubah maksimal itu 20 unit per hari bisa bisa kalau misalkan sudah nih kan gulanya tidak terkontrol kalau misalkan gulanya tidak terkontrol dia sudah pakai insulin nih kita naikkan kan dari dokter BUSKETMAS jadi 20 triunit nah biasanya kemarin-kemarin kalau sudah kita rujuk dia mengambil insulin kan hanya dibatasi misalkan cuma 6 nah kalau kita naikin itu kan lebih sedangkan kalau misalkan lebih itu dia tidak boleh lagi mengambil tidak boleh menantang kebijakan sekarang bagaimana kalau misalkan ini kami boleh menaikkan ternyata batasnya cuma 4 misalkan itu bagaimana apakah boleh ditambah atau enggak nah ya kemarin-kemarin kalau sudah 4 ya 4 aja atau bulan depan kemudian ini saya setor pertanyaannya ini kemudian kebali sebenarnya gimana Bu karena kamu mereka punya wawanan untuk menaikkan otomatis nanti kebutuhan tidak meningkat jadi sebenarnya seperti kita tidak jadi sebenarnya dari kera asus dari kepala saya itu maksimal menanggah atau mengurangi 20 unit per hari jadi misalkan nih di lecet galing dapatnya 2 ternyata dalam kondisi pemantauan dokter di SKTP melihat pengguna ditambahkan 20 unit ya monggo nanti dihitung nanti teman-teman mas Ali maupun nanti kan yang penyelengsi itu kan adalah apotik PRB jadi teman-teman di apotik PRB dalam hal ini menurunkan sana dan kini yang parma dia akan melihat di aplikasi apotik online pun hingga sudah direstiksi maksimal 20 unit kalau dia over dari 20 unit di aplikasi gak bisa jadi apotik akan memberikan dan hitungan tambahan 20 unit per hari nanti kita menarikan selama 30 hari misalnya dalam 1 bulan itu dia tidak menaruh jadi hitungannya 30 hari jadi misalnya kayak Februari kemarin dia akan lewat ke bulan hari jadi gak masalah kan kalau saya enggak kerjaan ya jadi jangan-jangan masalah ya ini di luar insulnya ada Pak Ali disini saya pertanyaan kuyau kita kan katanya gak boleh mengubah kalsatan yang boleh kasih kalsatan 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 tidak dapat kembali kalsatan jadi nanti mungkin PR saya dan dokter semua kita bisa ganti kalsatan kita kasih dicatatkan di PRD kalsatan boleh dibanti misalnya kalsatan ada yang baik ini ada yang ada yang perlu cek kami sempat cari Pak sama tempatan yang mengerjakan PRD di wilayah di Jakarta pernah tahu kebijakan di mana jadi